selanjutnya itu ruang lingkup penyuntingan ruang lingkup penyuntingan sangat luas hal itu jika merujuk pada pengertian penyuntingan sebelumnya penyuntingan sekurang-kurangnya memiliki 3 penyuntingan 1. proses atau pekerjaan menyiapkan naskah yang siap untuk dicetak 2. kegiatan merencanakan dan mengarahkan penerbitan media atau media masa cetak 3. kegiatan atau proses menyusun dan merakit film atau kita rekaman berikut ini disajikan tabel perbedaan yang tampak antara media cetak dan media non cetak media cetak harus dapat membaca, dilihat, membaca dapat ditunda, tidak butuh tempat khusus, terbatas ruang dan waktunya, mudah didokumentasi dan distribusi terbatas berbentuk tulisan media non cetak tidak harus dapat membaca, tidak didengar dan ditonton, tidak dapat ditunda atau sekilas butuh tempat khusus, tidak terbatas atau lebih luas, butuh alat bantu untuk merekam, distribusi tidak terbatas, tulisan, suara, dan gambar perbedaan lain pendengar atau penonton media non cetak harus memiliki alat penerima khusus yaitu pesawat penerima radio atau televisi yang lebih mahal dibanding media cetak bahkan untuk memperoleh signal siaran langsung harus memiliki antena parabola Pada media cetak, pembaca cukup berlangganan atau memiliki secara ikaran yang biayanya relatif lebih sempurna media cetak media berarti satu alat dua sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan sepandung media cetak berarti sarana media masa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala seperti surat kabar atau majalah dalam urayan berikut ini disampaikan macam-macam media cetak format media istilah yang dipakai asal siregar yakni news letter, surat kabar, tabloid, dan majalah Di samping itu, buku juga merupakan media cetak yang memerlukan penyuntingan Menyunting naskah yang akan dimuat dan diterbitkan salah satu media cetak berbeda dengan media cetak yang lain Masing-masing media cetak memiliki keunikan dan kekasan Berbagai ragam media cetak di bawah ini menjadi pengetahuan dasar bagi seorang penyuntingan dalam melakukan penyuntingan Media cetak yang pertama yaitu newsletter Tulisan-tulisan yang dimuat pada newsletter biasanya lebih pendek Kalimat yang digunakan lebih ringkas dan langsung ke pokok masalah yang ingin disampaikan Tulisan yang biasanya dimuat dalam newsletter berupa artikel, berita, dan ulasan berita dan fiksi jika memungkinkan Oleh karena jumlah halaman yang terbatas, maka jenis tulisan yang dimuat dalam newsletter pun tidak sepanjang pada media cetak lain Bentuk newsletter merupakan bentuk paling sederhana dibandingkan dengan media cetak lainnya Newsletter umumnya menggunakan kertas APS Ukuran kertas yang digunakan biasanya A4 atau sedikit lebih kecil Jumlah halaman berkisar antara 4 sampai 12 halaman atau lebih sedikit Newsletter dapat digilit atau tidak digilit Dari kacamata produksi, format ini lebih mudah dan cepat Sampul depan newsletter selain menampilkan nama media, tanggal terbit, nomor penerbitan, nama penerbit juga menguat daftar isi dan sebuah tulisan secara ut Sebagian besar newsletter tidak memuat foto Setiap halaman biasanya dibagi atas kolom-kolom Perwajahan ditata sedemikian rupa sehingga menarik pembaca Newsletter terbit secara periodik bergantung kepentingan dan tujuan penerbit atau pengelola Media masa selanjutnya yaitu surat kabar Dibanding newsletter, bentuk surat kabar lebih rumit dan kompleks Satu halaman surat kabar memuat sejumlah tulisan Tulisan yang disajikan pun cukup variatif Oleh karena menghadirkan tulisan yang lebih banyak Sejen serta tampilan halaman surat kabar ditata sedemikian rupa sehingga enak dibaca dan menarik Secara umum komposisi yang disampaikan surat kabar terdiri atas Berita, artikel, fiksi, dan tata atau bagan Siregar merinci komposisi tersebut sebagai berikut Pada tabel ini dijelaskan bagaimana komposisi dalam sebuah media masa surat kabar Seperti dapat dibaca dari komposisi isi Itu diketahui isi media cetak atau surat kabar akan memuat sebanyak 50% Berita atau dapat berupa berita biasa, fitur, laporan, mendalam, atau berita ringan Tentang persoalan-persoalan aktual dan faktual sesuai dengan visi dan misi surat kabar Yang dipandang penting bagi pembaca Artikel mendapat jasa 20% Di dalamnya dapat dimasukkan surat pembaca, tajuk rencana, atau surat dari redaksi jika ada Fiksi disediakan tempat 5% Dapat berupa cerita berkampung, cerita pendek, atau komik, atau cerita bergabar lainnya Foto atau bagan mematukan tempat 25% Gratis yang dibuat untuk mendukung berita masuk dalam foto atau bagan Berita, artikel, dan diri tentulah bukan hal yang sama Masing-masing memiliki keunikan dan kekasar Oleh karena itu, penyuntingan yang dilakukan terhadap ketiga naskah tersebut memiliki ketentuan serta kaida yang berbeda Ukuran kertas yang digunakan surat kabar berpisah antara 35 cm sampai 58 cm Misalnya, jawab pos menggunakan kertas berkurang 35 cm sampai 58 cm Surat kabar tidak digilis sehingga dapat dibaca bersama-sama oleh sejumlah orang Masing-masing membaca lembar yang berbeda Untuk memenuhi hal itu, surat kabar biasanya menyediakan tulisan yang bersambung tidak kepada lembar yang berbeda Halaman surat kabar biasanya dibagi atas sejumlah kolom Kertas yang digunakan adalah kertas koran sehingga tidak sebaik kertas hapes yang biasanya dipakai untuk newsletter Majalah, buku, atau bahkan tabloid tidak tentu Meskipun menggunakan kertas koran, kualitas gambar berwarnanya juga baik Demikian video pembelajaran atau materi yang saya sampaikan Selanjutnya, materi selanjutnya nanti dimasukkan pada video yang berikutnya Terima kasih telah menonton!